Kita akan menuju ke Sumatera, kita menuju ke Medan dengan rekan Febrina dari TPS Kediaman Gubernur Sumatera Utara. Selamat siang Febrina, bagaimana penjauh belosan di sana? Satu persatu warga kota Medan sudah mulai datang ke TPS di kota Medan untuk menggunakan hak suaranya memilih pemimpin yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan. Nah saat ini di TPS 46, tempat saya melaporkan langsung, di TPS 46 lingkungan 7 Kelurahan Pangkalan Masyur Kecamatan Medan Johor, di mana di TPS ini merupakan tempat pemengutan suara dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pagi tadi sekitar pukul 8.15 menggunakan hak suaranya bersama istri dan juga ketiga anaknya. Di TPS ini setidaknya ada 172 daftar pemilih tetap, di mana diantaranya 92 merupakan daftar pemilih tetap berjenis kelamin perempuan dan 80 orang diantaranya merupakan daftar pemilih tetap jenis kelamin laki-laki. Dari 172 daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS ini, di TPS 46 lingkungan 7 Kelurahan Pangkalan Masyur Kecamatan Medan Johor, sedikitnya kurang lebih sudah 100 daftar pemilih tetap sudah datang untuk memberikan hak suaranya. Sejak pagi tadi sekitar pukul 8 tadi, sebenarnya terjadi keterlambatan dari pihak pendistribusian logistik berupa kotak suara dan juga surat suara yang terjadi di kantor Kelurahan, di mana seharusnya dijadwalkan sekitar pukul 7 untuk dimulainya proses pencoblosan, namun di TPS-TPS yang terdapat di Kelurahan ini, proses pencoblosan dimulai sejak pukul 8 pagi tadi. Perlu kami ingatkan kembali pemirsa untuk jumlah TPS yang terdaftar di Kota Medan, hari ini untuk jumlah TPS yang terdaftar di Kota Medan sekitar 6.349 TPS yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Sementara untuk di Sumatera Utaranya sendiri, pemirsa terdapat sekitar 41.992 TPS yang tersebar di 33 kekabupaten kota, 444 kecamatan, 6.110 kelurahan di seluruh Provinsi Sumut. Untuk daftar pemilih tetapnya pemirsa di Provinsi Sumatera Utaranya sendiri ini ada sekitar 9.426.220 jiwa, yang mana terdiri dari 4.667.956 daftar pemilih tetap berjenis kelamin laki-laki, dan 4.758.264 orang daftar pemilih tetap berjenis kelamin perempuan. Demikian saya laporkan langsung dari TPS 46, lingkungan 7, Kelurahan Pangkalan Masyur Kecamatan Medan Cohor. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrina atas informasinya langsung dari Medan Sumatera Utara.